Intro Halo Sobat Medkom, kembali berjumpa dalam Crosscheck bersama saya Indra Molana Di edisi pekan ini kami memang tampil berbeda jika sebelumnya Crosscheck hadir sebagai diskusi publik Dengan dihadiri sejumlah narasumber dan juga dihadiri oleh berbagai jurnalis dari berbagai media Maka kali ini kami memang sengaja mengikuti protokol mitigasi pencegahan Corona atau COVID-19 Yang ditapkan oleh WHO dan diikuti oleh pemerintah Indonesia Yaitu melakukan social distancing ataupun yang disebut sebagai pembatasan sosial Seperti yang mungkin terlihat di Newsroom Medkom saat ini Editor, redaktur, redaktur pelaksana semuanya melakukan pekerjaan dari rumah Atau yang lebih dikenal dengan istilah work from home Nah kembali ke Crosscheck Kali ini kami akan hadir dalam format liputan video Ya pekan ini kita dikejutkan oleh data yang menunjukkan bahwa Ternyata rata-rata angka kematian akibat wabah virus Corona di Indonesia ini Dua kali lipat lebih tinggi dari rata-rata angka kematian akibat wabah yang sama di dunia Inilah yang kemudian membuat Presiden Jokowi Dodo Terus menekankan kembali perlunya kita melakukan social distancing Seperti apa maksud Presiden sebenarnya terkait social distancing ini Berikut kata Presiden Jokowi Dodo Oleh karena itu saya minta kepada seluruh Gubernur Kepada seluruh Bupati Kepada seluruh Wali Kota Untuk terus memonitor kondisi daerah Dan terus berkonsultasi dengan Pakar Magistral Menelah setiap situasi yang ada Kemudian juga terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Untuk menentukan status daerahnya Siaga darurat Ataukah tanggap darurat Bencana mencala Membuat kebijakan Tentang proses belajar dari rumah Bagi belajar dari mahasiswa Membuat kebijakan Tentang sebagian ISN bisa bekerja di rumah Dengan menggunakan interaksi online Dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kemudian menunda Kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta yang banyak orang Saya juga minta kepada Kepala Daerah untuk mendukung kebijakan ini Dan melakukan kebijakan yang memadai di daerah Kepada seluruh rakyat Indonesia Saya minta tetap tenang Tidak panik Tetap produktif Dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 Ini bisa kita hambat dan kita stop Dengan kondisi ini Saatnya kita Kerja dari rumah Belajar dari rumah Ibadah di rumah Inilah saatnya Bekerja bersama-sama Saling tolong-menolong Dan bersatu padu Gotong Royor Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat Agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal Nah himbauan dari Presiden Joko Widodo ini kemudian ditangkap oleh Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Yang juga kemudian membuat video mengajak seluruh elemen pendidikan Baik itu guru dan juga pihak sekolah dan juga murid Untuk melakukan kegiatan pendidikan dari rumah Ini dia kata Mas Menteri Halo selamat malam ini Mas Menteri melapor dari rumah hari Senin 16 Maret Saya masih melihat banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mampu bekerja dari rumah masih saja beraktifitas di luar rumah Untuk itu saya tekankan beberapa hal Nomor satu virus corona bukan virus yang bisa diramehkan Ini virus berbahaya dengan tingkat penularan sangat cepat Kedua walaupun kita tidak punya gejala-gejala Tapi kita masih saja bisa menjadi carrier Dan menularkannya kepada orang-orang dengan kondisi kesehatan yang kurang memadai Seperti orang-orang lanjut usia Atau punya diabetes, hipertensi, dan berbagai macam kondisi kesehatan lainnya Jadi ingat, setiap kali kita keluar rumah Kita bisa mengancam nyawa orang lain Marilah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara dengan azaz gotong royong Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia Dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah Terima kasih, selamat malam Nah itu tadi kata Mas Menteri Bagaimana dengan Kepala Daerah? Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Sempat menerjemahkan social distancing itu dengan cara membatasi transportasi publik Ini dia kabarnya Kita ingin menyampaikan bahwa pelayanan kendaraan umum di Jakarta akan mengalami perubahan Kita menurunkan secara ekstrim kapasitas pelayanan Jadi jadwal MRT misalnya yang semula keberangkatannya tiap 5 menit dan 10 menit Sekarang akan diubah mulai besok menjadi tiap 20 menit Rangkaian MRT yang setiap hari beroperasi ada 16 rangkaian Akan berubah menjadi 3-4 rangkaian yang beroperasi Kemudian LRT juga begitu Yang semula keberangkatannya tiap 10 menit Sekarang berubah menjadi tiap 30 menit Transjakarta yang saat ini melayani 248 rute Rute akan dikurangi secara signifikan menjadi 13 rute Hanya 13 rute Transjakarta yang akan beroperasi Dan keberangkatannya hanya setiap 20 menit Jam operasi Transjakarta yang semula 24 jam Diubah menjadi jam 6 pagi sampai jam 6 sore Lalu pelayanan bis sekolah selama 2 minggu ke depan Ditiadakan Karena kita akan mengubah pelayanan itu untuk kebutuhan masyarakat Ini semua dilakukan seiring dengan arahan kita untuk penduduk Jakarta Warga Jakarta mengurangi secara signifikan kegiatan di luar rumah Kita benar-benar berharap ini kita kerjakan sama-sama Dan nanti di stasiun MRT akan ada pembatasan jumlah orang masuk dalam stasiun Di halte Transjakarta juga akan ada pembatasan Tujuannya adalah mengurangi potensi interaksi yang dekat Yang ada potensi penularan Dan dalam gerbong sendiri Kapasitas gerbong itu 300 orang bergerbong Maksimum nantinya akan maksimum di sini 60 orang bergerbong Ini sekaligus juga sejalan dengan pesan kami Agar dunia usaha mulai melakukan kegiatan kerja secara jarak jauh Tapi nyatanya yang terjadi adalah penumpukan penumpang Karena antrean yang panjang di halte-halte bus Transjakarta Dan sejumlah transportasi umum lainnya Karena masyarakat tetap beraktifitas seperti biasa Sementara transportasi publik yang biasa mereka gunakan dibatasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maka potensi penularan itu akan meningkat Ketika kita melakukan pembatasan jarak Tentu akan punya konsekuensi dari panjang antrianya Dan lebih sedikit jumlahnya dianggung Armadanya akan disesuaikan Bimbauan sudah bagus Tapi bagaimana kenyataannya di lapangan terutama di daerah Apakah kepala daerah dan juga aparat kepolisian Masih memberikan izin untuk pertemuan-pertemuan dengan jumlah masa yang besar Di Kabupaten Goa misalnya 8.000 orang sempat berkumpul untuk menggelar Tablih Akbar Ittima Ulama Zona Asia 2020 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah berkumpul kurang lebih sekitar 8.000 sampai dengan 10.000 orang Untuk sekarang kita mengatur teknis kepulangannya masing-masing Tapi untungnya sebelum tablih Akbar Ittima Ulama Zona Asia 2020 ini dimulai Gubernur Sulawesi Selatan Nurin Abdullah Langsung menyatakan batal untuk acara ini Tentunya setelah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait Seminggu yang lalu kita sudah undang panitia istimah Dan sudah disampaikan minta ditunda Jadi kita sudah batalkan Oleh Bupati Goa juga sudah mengundang bersama Forkopinda Untuk lebih memastikan bahwa kegiatan ini Ini harus ditunda Seiring dengan bencana yang kita alami Yaitu COVID-19 Nah kami menganggap ini sudah selesai Ternyata ya mereka tetap datang Alasannya mereka tidak dapat pemberitahuan Tapi kita juga sudah siap siaga Jadi mereka datang kita jemput Kita lokalisir ke tempat acara Ya syukurlah kemarin kita duduk bersama-sama Forkopinda Dengan Pak Kapolda, dengan Pangdam, Kabinda, Bupati Goa Untuk meminta supaya betul-betul ini dibatalkan Jadi tidak ada kegiatan berkumpul-berkumpul Dan kita sudah mengambil langkah-langkah Dan kita sudah membagi tugas semua Bagaimana supaya mereka ini betul-betul dibawa kendali kita Dan tidak menyebar kemana-mana Ada lagi contohnya di Ruteng, Nusa Tenggara Timur Acara Misa Penasbian Uskup Yang dihadir oleh 7.000 jemaah sempat akan digelar Ini pun juga mendapatkan izin tentu saja dari kepolisian setempat Emang agak berbeda dengan semangat social distancing Yang ditetapkan oleh pemerintah Untuk mencegah penyebaran virus corona Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini contoh yang ada di Sumatera Selatan Ada di Prabu Muli dan juga Muara Enim Di dua daerah ini rencananya akan menggelar doa bersama Para masyarakatnya untuk mencegah terjadinya virus corona Memang niat yang sangat baik Tetapi dengan berkumpulnya mereka bersama-sama untuk melakukan doa bersama itu Inilah yang agak berbeda dengan semangat social distancing Dan rentan sekali terjadi penularan wabah corona ini Di Prabu Muli tetap berjalan acara Tapi di Muara Enim sudah dibatalkan Menikmati Menikmati Tetapi kalau kamu tidak mensyukurinya Jangan menikmati Alhamdulillah syukur Menteri yang baru ini Barangkali karena umat Tidak ada akamika Di Prabu Muliwa Midayah Wadhal Kuma Kamarobayalahina Radha Banda Fir'ana Saji Adina Begitu Menteri Diganti Menteri baru Akan menggasi Akan menggasi Ikram Barangkali 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 Ya ternyata belum kompak antara pemerintah pusat dan daerah Belum satu pemahaman yang sama terkait social distancing ini Mari kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah untuk memenangi perang melawan corona ini Demikian crosscheck untuk kali ini, saya Indra Mola Terima kasih telah menonton!